Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bagi anda pencipta sepak bola dimanapun berada Bersama kami lagi dengan Bung D di channel Dapur Bola Disini akan membahas, menganalisa, membuat prediksi Dan juga jalannya pertandingan dunia sepak bola Baik kancah, internasional dan juga nasional Jangan lupa like and share dan komen bagi anda pencipta sepak bola dimanapun berada Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jalannya pertandingan Liga Inggris Antara Manchester City melawan Arsenal Kita ketahui bahwa pasca 3 bulan dunia sepak bola berhenti Karena adanya Covid-19 ini Maka semua dimensi, semua bidang olahraga terhenti karena adanya virus corona ini Termasuk juga dunia sepak bola Kita ketahui bahwa dunia sepak bola telah dikesanakan beberapa Liga Yang pertama Liga Spanyol, Liga Serie A dan juga Liga Bundesliga atau Liga Jerman Di mana yang pertama kali memulai dunia sepak bola itu adalah Bundesliga Di mana sudah beberapa pertandingan dan juga di Liga Itali diawali dengan Coppa Italia Dan juga Liga Spanyol, satu pertandingan telah terksana Dan juga termasuk Liga yang sangat dinitunggu-tunggu oleh para pemirsa dunia pencipta sepak bola Di mana pun Anda berada yaitu Liga Inggris Selamat, jadi kita ada tontonan, ada hiburan, ada yang kita ingin mengisi hari-hari kita Kegiatan kita dengan menonton sepak bola Baik, kita ketahui bahwa Liga Inggris akan dimulai minggu ini Maka siap-siap kita memberikan jadwal dan juga menonton bersama sahabat para teman-teman Baik, nonton bareng atau mungkin di mana pun Anda nonton ya Baik, jangan lupa di jadwal bersama Bung D Akan membahas tentang bagaimana prediksi jalannya pertandingan antara Marshall City melawan Arsenal Laga ini merupakan laga Tundang sebelum pasca Corona Ini laga ke-28 Di awal pertandingan, di laga pertandingan pertama antara Arsenal melawan Mr. City Di mana kemarin mereka mengalami kekalahan di kandang Mr. City Dan juga Mr. City menang di kandangnya Arsenal dengan skor 3-0 Tapi waktu itu pelatihnya masih termjumber Mantan pemain Arsenal yang melatih sehingga sekarang adalah pelatihnya adalah Michael Arteta Kita tahu bagi sahabat, hari ini Arsenal banyak kali perubahan Dari segi pola main, susunan pemain juga, cara bermainnya, strateginya Kenapa ini adalah berkat direksi dari Arsenal menunjuk mantan pemainnya Yaitu Michael Arteta sebagai kursi pelatih di Arsenal Banyak kali perubahan tentu ada plus minusnya Sahabat sekalian yang kita lihat bagaimana pola penyerangannya itu lebih menyerang Mendekati dengan gaya permainan yang dilaksanakan oleh Guardiola Kita ketahui bahwa Michael Arteta ini adalah asistennya Asistennya dari Josep Guardiola Jadi kalau kita lihat pertandingan kali ini adalah Di Sodyan Hotihab bagaimana sang murid melawan guru Inilah pertandingan perdana Pasca Michael Arteta menjadi seorang pelatih kembali kepada rumahnya Nah ini sangat kita tunggu-tunggu Kalau kita lihat pertandingan sebelumnya adalah Di liga-liga ada guru melawan murid seperti kemarin adalah Lampar melawan Anceloti Dimana Chelsea menang dengan skor 4-0 lawan Everton Sebelum terjadinya COVID-19 Corona Ada juga Josep Moreno melawan Guardiola juga Sahabat dia di FC Barcelona Nah kita ketahui tentu guru melawan murid ini Tentu dia tahu bagaimana strategi pola menyerang Pertahanan dan juga kelemahan dari Masa City sendiri Kenapa? Karena dia adalah orang dapurnya Orang yang sering ke lapangan tentu dia dapat Bagaimana mencatat, mencelah Juga menemukan titik kelemahan dari Masa City Dan ini adalah kesempatan Michael Arteta Untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih Yang diperhitungkan dalam dunia sepak bola Nah kita ketahui bahwa sekarang Jalan pertandingan itu Sahabat dimanapun anda berada Bahwa ini adalah pertandingan yang perdana Dimana ada tampak adanya penonton Sehingga ritme permainan itu akan berkurang Atmosfernya yang berkurang Ya kalau kita lihat di pertandingan Liga Spanyol Liga Bundesliga Coppa Italia sebelum seri A Itu nuansanya menonton Tidak terlalu seperti pertandingan sebelum Pascals Corona Sangat enak ditonton Menarik dan juga menyerang Ada support, ada dukungan Dari supporter Tapi kali ini tidak ada Kita lihat ya Kayak seperti latihan Latihan biasa Tapi ini resmi Kita bahas pertandingan Manchester City lawan Arsenal Tentu kita akan fokus kepada Beberapa titik Yang pertama dari segi pelatih Itu kita tahu bahwa Joseph Cordula itu adalah pelatih yang Selmasuk yang diperhitungkan Yang terbaik di dunia Telah banyak memenangi Gelar juara Baik juara Eropa Liga Dan juga Antar dunia Sementara Mikl Arteta adalah baru Tetapi Ini adalah pengalaman dia Menunjukkan bagi dia Kapasitas bagaimana dia Menunjukkan sebagai Murid yang telah Mendalami Bermainan dunia sepak bola Yang kedua dari segi pemain Kalau kita lihat dari segi pemain Kualitas dan kuantitas Mungkin Manchester City lebih digulkan Kalau kita lihat Manchester City ini agak susah Dikalahkan Cuma ada beberapa pertandingan Mereka kalah Sementara di Arsenal Tidak Konstan Dia tidak terlalu Stabil ketika pertandingan Di pertandingan pertama Menang Habis itu di kalah Habis itu seri Kalah lagi Tapi kalau Manchester City dia Keraping itu naik Dia menang 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 Ya ada 1-2 pertandingan Yang kalah Dari segi pelatih Dari segi pemain Sangat jauh berbeda Kalau kita lihat Dari penyerangnya Ada Aguero Ada Daru Agu Mayang Ferik Emeric Agu Mayang Yaitu bagaimana Klasmen topscore nya Masih Lebih banyak Dicetak oleh Kun Aguero Dimana dia telah mencetak 10 gol Dalam 12 pertandingannya Melawan Arsenal Sementara Agu Mayang Dia butuh 1 gol lagi Untuk 50 gol Di Liga Liga Inggris Nah Kalau kita lihat Di pertandingan Kali ini Ya lebih Kepada Strategi ya Strategi juga Dan juga Para pemainnya Kalau kita lihat Kelemahan Dari Arsenal itu Lebih pada Sebelum-sebelumnya Kita lihat Di Kropos ya Kropos Di belakang Tetapi Setelah kita lihat Pertandingan ini Mikkel Arteta Kita telah menemukan Lini yang Belakang yang sangat cocok Ada Mustafi Ada Mustafi Luiz Dia Mengkoordinir Bagaimana Menjaga Dari Serangan-serangan Dari Wancel City Tentu Ini menjadi PR besar Bagaimana mereka Di Menjaga Pertandingan Menjaga Daerah Gawang mereka Supaya tidak Kebawalan Banyak ya Kalau kita lihat Sering sekali Para Arsenal ini Dihajar Dengan skor Yang sangat Yang sangat Banyak Nah Di pertandingan pertama Kemarin Itu Arsenal Mengalami kekalahan 3-0 Yang dicetak oleh Dua gol Kevin di Gurune Dan juga Satu Rahim Seterling Nah Itu masih Pelatihnya Matih Pelatih mantan Pemerintasional TN Jumbar Sekarang Kita lihat Bola Ada di Lebih Menominasi Di posisi Tengah Sehingga Inilah Menjadi penentuan Pelatih Antara pelatih ini Mika Akhleta Melawan Josep Guardiola Nah Kita lihat Lima pertandingan Terakhir Antara Arsenal Melawan City Yaitu Arsenal Selalu Imbang Dalam Lima laga Tandang Terakhir Di Liga Inggris Sementara Kalau kita Di City Dia selalu Menang Di Lima Laga Terakhir Nah Ini menjadi Sangat Menarik Oke Selamat Menyaksikan Bagi Sahabat Sekalian Di Liga Inggris Tetap Semangat Mengisi Aktivitas Masing-masing Silahkan Bagi Sahabat Memberikan Komentar Di Bawah Ini Saran Dan Masukkan Sehingga Channel Lebih Edukatif Memberikan Pengetahuan Informasi Dan Update Bagaimana Dunia Sebab Bola Insya Allah Kita akan Continue Memberikan Informasi Informasi Terbaru Untuk Anda Dimanapun Anda Berada Salam Olahraga Dimanapun Anda Berada